Oke, ini tentang pernapasan dada ya. Sekali lagi saya jelaskan dulu teorinya sama soalnya dua soal baru bisa tanya jawab. Oke, ini tentang pernapasan dada. Satu soal. Pernapasan dada pula. Pernapasan perut. Kuncinya di pernapasan perut adalah diafragma. Jadi diafragma. Jadi semuanya pakai diafragma. Pernapasan perut. Oke, ini gambarnya. Saya bikin gambarnya. Ini bagi dua gambarnya. Gambar udara masuk itu namanya inspirasi. Ini gambar inspirasi untuk gambar. Gambar udara keluar namanya ekspirasi. Diapragmanya ke bawah namanya inspirasi. Diapragmanya ke atas namanya ekspirasi. Kalau ke bawah dia bahasa lainnya diapragmanya mendatar. Diapragmanya mendatar atau kontraksi. Jadi kalau ke bawah diafragmanya mendatar atau kontraksi. Atau menyempit. Rongga dadanya membesar nih. Rongga dada membesar. Jadi ketika rongga dada membesar, maka paru-parunya mengecil. Tekanannya mengecil. Maka tekanannya mengecil. Lebih enaknya gimana Pak? Lebih enaknya ini meniup balon. Meniup balon. Meniup balon. Jadi biar enak inspirasi itu adalah meniup balon. Meniup balon, balon yang membesar. Berarti rongga dada yang membesar. tekanannya kecil. Udaranya masuk ke balon. Nah itu namanya inspirasi meniup balon. Logikanya meniup balon. Kalau meniup balon berarti balon yang membesar, tekanan kecil. Ketika rongga dada membesar, maka pasangannya tekanan kecil. Pasa ekspirasi kebalikan. Kebalikan. Jadi dia ekspirasi itu udaranya keluar. Diafragmanya melengkung. Bahasa lainnya melengkung atau relaksasi. Rongga dadanya mengecil. Rongga dadanya mengecil. tekanan besar. Atau ini bahasa enaknya adalah melepaskan udara dari balon. Melepas udara. Melepaskan udara dari balon. Diapragmanya melengkung atau relaksasi. Rongga dadanya mengecil. Kalau rongga dadanya mengecil, tekanan besar. Rongga dadanya mengecil, tekanan besar. Sekali lagi, rongga dadanya mengecil, tekanan besar. Kalau rongga dadanya membesar, tekanan kecil. Inspirasi udara masuk. Ekspirasi udara keluar. Inspirasi diafragma mendatar atau turun ke bawah. Atau mendatar atau kontraksi. Ekspirasi diafragma melengkung atau relaksasi. Ini teorinya. Ini soal kemarin. Ini saya jelaskan dua soal dulu ya. Ini soal kemarin ya. Ini soal kemarin. Soalnya adalah, saya bikin di sini biar lebih jelas. Ini udara keluar ya. Udaranya keluar dari mana Pak? Udara keluar dari gambar ini ya. Dari gambar ini udara keluar. Maka udara keluar. Urgent control anytime. Ini udaranya keluar. Berarti dia ekspirasi ya. Ekspirasi. Ini apa? Bu, buka fi lah. Ini ekspirasi ya. Ekspirasi. Oke. Ekspirasi. Maka kalau ekspirasi adalah diafragma. Diafragmanya ngapain? Diafragmanya melengkung. Melengkung artinya relaksasi. Oke. Cari yang diafragma relaksasi. Otot tulang dada. Sekali lagi, otot diafragma ya. Seperti tadi saya bilang. Otot diafragma. Otot diafragma. Diafragma bukan otot dada. Otot diafragma. Maka pernafasan perut cari otot diafragma. Oke. Otot diafragma maka yang A salah. Ini otot dada. Yang B. Otot tulang rusuk. Ini juga salah. Yang C. Otot diafragma kontraksi, ekspirasi, relaksasi. Ini juga salah. Otot D. Otot tulang rusuk. Tulang rusuk salah ya. Otot diafragma. Berarti jawaban yang E. Otot diafragma relaksasi. Diafragma melengkung. Tulang rusuknya turun. Polomnya dada mengecil. Tekanan naik. Oke. Jawabannya adalah yang E. Jadi begitu mudah ya. Nggak sulit ya untuk mencari jawabannya. Mencari jawaban adalah ekspirasi diafragma. Diafragma yang relaksasi. Diafragma relaksasi. Cari aja di jawabannya. Jadi tinggal nengok jawaban aja. Cari yang diafragma. Maka yang selain diafragma salah. Yang A salah. Kenapa A salah? Otot tulang dada. Yang B salah. Kenapa otot tulang rusuk? Harusnya otot diafragma. Yang C bisa benar. Yang D salah. Otot tulang rusuk. Tinggal yang E. Otot diafragma. Berarti jawabannya C dengan E. Ekspirasi adalah relaksasi. Yang C salah. Kontraksi. Maka ini jawabannya adalah yang E. Oke. Jawabannya E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua soal dulu ya. Dua soal dulu. Baru gantian. Bisa tanya jawab. Ini soal kemarin juga. Saya besarkan dikit. Oke. Oke. Oke ini soalnya. Yang diminta adalah. Pernyataan yang tepat mengenai pernapasan perut. Pernapasan perut. Yang mana pernapasan perut yang benar? Oke. Ini yang A. Inspirasi. Yang B. Ekspirasi ya. Ini in. Yang ini ekspirasi. Oke. Kita cari. Pernapasan perut adalah diafragma. Diafragma. Oke. Ini diafragma semua. Ini diafragma. Ini diafragma. Benar. Tulang rusuk. Salah ya. Salah yang C. Diafragma. Benar. Tulang rusuk. Salah ya. Yang E. Jawaban hanya A, B, D. Jawaban hanya A, B, D. Kita bikin. Otot diafragma relaksasi berarti ekspirasi. Diafragma yang melengkung ke arah rongga gada. Benar. Polome rongga gada kecil. Benar. Tekan udara besar. Udara masuk. Salah ya. Kalau dia relaksasi, udaranya keluar. Ini udara masuk. Maka ini salah. Seharusnya udara keluar. Diafragma relaksasi itu adalah ekspirasi. Ekspirasi artinya udara keluar. Sedangkan di sini masuk. Salah. Perhatikan. Kata-kata di soalnya harus dipahamin. Oke. Literasinya harus bisa. Otot diafragma kontraksi. Berarti inspirasi. Ini yang B. Udaranya masuk. Benar ya. Masih benar. Diafragma mendatar. Benar. Polome rongga gada membesar. Benar. Polome membesar. Tekanan harus kecil. Tekanan mengecil. Benar. Udara masuk. Maka jawabannya adalah yang B. Yang D. Kenapa salah? Otot diafragma kontraksi. Berarti inspirasi. Diafragma mendatar. Benar. Polome rongga gada mengecil. Salah. Inspirasi. Ibaratkan meniup balon. Balonnya ditiup berarti balonnya makin besar. Berarti rongga gada yang besar. Maka ini mengecil. Ini salah. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah B. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Ya Bu Gladis yang sering bertanya. Ya terima kasih Bapak. Tadi yang ada nomor soal yang pertama. Di situ kan ekspirasi kan Pak. Itu kalau arah panahnya keluar itu berarti ekspirasi ya Pak? Iya ini ada panahnya keluar ini ekspirasi Bu. Ini kan ekspirasi keluar. Oh gitu ya Pak ya. Nah terus Pak di situ jawabannya ada tekanan naik. Di jawabannya. Nah itu saya kurang paham Pak. Mengapa sampai ada tekanan yang naik itu seperti apa ya Pak? Tekanannya yang naik. Yang mana Bu? Yang mana ini? Ini kan? Iya itu Pak. Tekanan naik iya Pak. Kan tadi saya bilang. Sama Pak contoh kan? Ini Bu. Ini kan teori yang tadi saya bilang. Ini teori ya? Tekanan. Tekanan membesar. Oh iya membesar ya. Pasal ekspirasi kalau nggak ada mengecil. Tekanan membesar atau naik. Naik. Oh iya iya Pak. Kalau contohnya Bu. Maaf maaf nih ya. Kalau misalnya kentut itu udara keluar nggak? Keluar Kak. Kalau ibu kentut udara. Ibu tekan apa ibu biarkan? Tekan. Tekan. Biarkan. Biarkan. Tekan berarti tekanan besar kan? Iya. Kalau tekanan besar udara keluar. Kalau udara keluar otomatis volume perut mengecil ya kan? Atau volume gas mengecil. Paham? Paham. Kalau meniup balon. Ibu meniup balon. Volume besar nggak? Besar. Besar. Tekanan ke? Kecil. Kecil. Paham ya? Paham. Saya ulangin. Kali lagi apa Pak? Ulangin. Ulangin. Sekali lagi nih. Ini apa nih? Ekspira? Ekspirasi. Ekspirasi. Cari yang dia pragma. Jajat dia pragma. Otot tulang dada. Salah. Ini kan kita menebak jawaban kan? Oke. Otot tulang rusuk. Salah. Dia pragma kontraksi. Ini kan ekspirasi. Dia pragma yang ngapain? Dia pragma yang relaksa? Relaksasi. Relaksasi. Iya kan? Relaksasi. Ini salah kan? Iya. Iya. Salah. Tulang rusuk salah kan? Salah. Ya tinggal nih. Dia pragma. Dia pragma relaksasi. Dia pragma melengkung. Tulang rusuknya turun. Volume yang rada kecil. Ketika volume yang rada kecil, tekanan naik. Sesuai dengan teori tadi. Paham? Paham. Jawabannya E. E. Satu lagi soal yang nomor dua. Soal yang hot tadi. Yang ini. Ini. Ini soalnya ibu menebak. Menebak dari literasi jawaban. Kita nebak yang mana yang benar. Coba. Penyataan yang mengenai penapasan perut. Dia pragma. Yang A benar. Yang B dia pragma. Benar ya. Ini dia pragma. Dia pragma. Oke. Tulang rusuk. Salah benar? Tidak. Bukan. Salah. Bukan dia pragma. Benar. Tulang rusuk. Salah kan? Salah. Analisis. Dia pragma relaksasi. Berarti dia ekspirasi kan? Ekspirasi. Ekspirasi. Ekspirasi melengkung. Dia pragma melengkung. Benar. Volume-nya mengecil. Benar. Tekanan besar. Benar. Tapi udara masuk. Salah. Udaranya harus keluar. Ekspirasi kan keluar. Salah ya? Ini yang keluar. Ekspirasi. Ini E. Ini in. Oke. Oke ya paham? Ya paham. Paham. A. Yang suara itu tadi. Oke. Jadi yang B. Yang B apa? Otot dia pragma kontraksi. Benar. Dia pragma yang mendatar. Benar. Kan kalau dia pragma kontraksi berarti inspirasi kan? Iya kan Bapak Ibu? Dia pragma kontraksi inspirasi kan? Iya kan? Inspirasi dia pragma mendatar. Benar. Kalau inspirasi meniup balon. Volume-nya besar kan? Iya. Kalau volume-nya besar tekanan ke C. In artinya masuk. Benar? Benar. Benar. Yang B benar. Yang B benar ya. Yang D. Dia pragma kontraksi berarti artinya inspirasi. Iya kan? Inspirasi kan artinya. Inspirasi. Inspirasi. Cari itu lho. Volume-nya dia pragma mendatar. Benar. Volume-nya kecil. Salah ya? Yang B benar. Yang B benar-benar besar. Karena meniup balon. Paham. Karena meniup ya Pak? Karena meniup ya Pak? Meniup balon. Meniup balon inspirasi. Melepaskan tentut itu ekspirasi. Nah itu lho Pak. Yang menjadi ragu-ragu kadang kita itu. Di situnya itu lho. Makanya pakai bahasa yang tadi saya bilang meniup balon. Pakai bahasa yang tadi saya bilang meniup balon. Ekspirasi kentut. Jadi enak ingatnya. Iya kan? Ibu kalau meniup balon kan ibu paham? Meniup balon. Oh meniup balon berarti ibu melakukan kontraksi terhadap dia pragma. Iya kan? Iya. Balonnya makin besar nggak? Iya. Berarti lho nggak ada yang besar. Kalau lho nggak ada yang besar tekanan ke? Kecil. Lho nggak ada yang masuk ke balon. Karena enak kan kalau kita paham kan konsepnya. Pakai bahasa meniup balon. Yang mudah kan bu? Iya. Yang mudah ya meniup balon ya. Meniup balon dulu. Ganti yang ada suara. Berarti pertama itu panahnya itu ya Pak ya. Untuk menentukan inspirasi sama ekspirasi. Kalau panahnya masuk inspirasi bu. Kalau panahnya keluar. Kalau keluar. Iya Pak betul. Paham. Berarti bahasa sederhananya kalau ekspirasi itu dia kurama relaksasi, dia kuramanya cekung, kemudian volume rongga dadanya mengecil ya. Kalau inspirasi mat, dia kuramanya kontraksi, dia kurama mendatar, volume rongga dadanya membesar ya Pak bahasa sederhananya ya. Darahnya masuk. Darahnya masuk ya. Ada yang angkat tangan tadi Bu siapa? Bu Yuli tadi. Mana tadi ya? Ada yang tanyaan lagi? Kalau saya enaknya ya tadi tuh. Kalau misalnya bahasa pening, bahasa sulit, saya bilang aja pakai bahasa kasar. Pakai bahasa yang sudah diingat. Pakai bahasa pasar. Bukan kasar. Pakai bahasa pasar. Pasar. Artinya kalau misalnya inspirasi, artinya Ibu meniup balon. Gitu aja. Iya. Meniup balon. Yang meniup balon berarti kan Ibu mengalami kontraksi kan? Iya. Meniup balon. Meniup balon ini adalah inspirasi. Gitu aja. Berarti kontraksi. Kalau Ibu tiup balon, kontraksi kan artinya apa? Mendah? Mendata. Dia pragma ya. Dia pragma ya. Dia pragma ya. Kalau Ibu meniup balon, maka balonnya makin besar kan? Iya. Iya. Polumo rongga dada. Polumo rongga dada. Besar. Besar. Ketika polumo rongga dada membesar, maka? Tekan darah yang kecil. Tekan darah yang kecil. Kan gitu. Tekan kecil. Tekanan kecil. Ingat ya dia pragma ya. Sekali lagi dia pragma ya. Dia pragma ya. Dia pragma. Dia pragma. Udaranya masuk ke balon. Berarti udara masuk. Meniup balon itu adalah inspirasi. Kan lebih enak pakai bahasa meniup balon. Dia pragma. Bahasa pasarnya lagi. Kalau dia ekspirasi, bahasa pasarnya kentut. Mengeluarkan kentut. Ya, kentut. Kan enak. Kentut. Berarti ekspirasi. Karena udaranya keluar dari perut Ibu ke udara. Ya, ekspirasi. Kalau kita kentut, berarti relaksasi. Itu aja. Apa dia pragmanya? Relaksasi. Melengkung. Relaksasi. Oke. Kalau gitu, Ibu, ada ini nih. Mengeluarkan kentut. Berarti kentut udara. Berarti mengeluarkan udara. Kalau kita mengeluarkan udara dari suatu benda, berarti polumnya makin kecil. Polumnya rongga dada. Kecil. Mengecil. Ketika polumnya mengecil, maka... Tekanan besar. Kalau kentut, ya tekanannya besar. Kalau enggak, enggak bisa kentut. Kan gitu. Kalau empat, berarti kalau ekspirasi kan kentut mengeluarkan udara. Berarti udaranya keluar. Bisa dipahamin? Bisa Pak Ibu, dipahamin? Halo. Siapa? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, amin ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Lanjut kita ke... Bisa ya? Bisa kan? Bisa ya Pak. Udah paham ya lanjut Pak. Ya Tumir, mohon maaf saya telah. Pak Bu. Ya lanjut ya. Lanjut. Mohon maaf. Silahkan Bu. Silahkan Bu. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Dijawab ya? Iya Pak. Lanjut. Bukan. Bukan. Tadi ada yang mohon maaf tadi. Siapa dulu Ibu siapa? Tadi katanya telat Pak. Telat Pak. Dia telat. Oke, enggak apa-apa. Saya mau nanya. Oke. Iya. Saya ulangin ya. Pase ekspirasi ya. Pase ekspirasi kita ulangin lagi. Biar paham. Biar paham. Saya mau dulu. Biar pelan-pelan aja. Biar paham. Pase ekspirasi diminta itu kentut ya. Kentut. Kalau kentut mengeluarkan udara. Iya enggak? Kalau kentut mengeluarkan udara. Cari udara keluar. Udara keluar. Berarti nomor 10 benar. Kentut. Ekspirasi kentut. Kentut. Udaranya keluar. Kalau udara keluar berarti volume dalam tubuhmu berkurang. Kalau berkurang berarti mengecil. Cari yang volume mengecil. Volume mengecil. Nomor 6. Kalau volume mengecil. Maka tekanan harus besar. Karena kentut itu kan ibu harus ngedun dulu kan. Berarti tekanan besar. Kan gitu. Ya udah. Jawabannya berarti 6, 8, 10. Dia perang main ngapain? Relaksa. Relaksa. Relaksasi itu namanya meleng. Meleng. Atau bahasa lainnya adalah mengen. Mengendur. Berarti 2, 4, 6, 7, 10. Jawabannya 2. 8, Pak. 8, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Jadi pahamin? Sisa, Pak. Kalau dia inspirasi. Inspirasi. Maka meniup balon. Berarti dia perang main kontraksi atau menegang. Nomor 1. 1. Nomor 1. Oh, menegang ya, Pak. Dia. Iya, menegang tuh kontraksi, Bu. 1 lagi. Iya, iya, iya. Nomor 3. 1. 3. 3. 3. 3. Berbentuk datar. 5. 5. Nomor 3. Kalau kolumnya membesar, maka tekanan ke? Nomor 7. Udara ke lu? Luar. Luar. Iya, betul. Ini, udara luar masuk, ya. Ini udara masuk, Pak. Udara luar, Pak. Gila, nih ya. Udara masuk. Paham, ya? Ini, itu udara masuk. Dari luar ke dalam. Kalau X, dari dalam ke luar udaranya. Paham? Paham. Jadi, Pak, untuk kalau yang beda-beda kan kalimat-kalimatnya, Pak. Ini, biar paham, ya. Lebih paham, Pak. Ini kan udah teori, ya, Bu? Ini. Ini yang tadi. Yang ini, ini, ya. Iya, ini. Ini, eh. Perhatikan, Bu. Ini udah ada teori, ya. Perhatikan teori ini. Teori. Kalau dia pragmanya ke bawah. Ke bawah, nih, kan? Kontraksi ke bawah. Berarti dia pragma ke bawah. Bahasa lainnya adalah mendatar. Atau kontraksi. Bahasa lain kontraksi adalah menegang. Bisa dipahami, Bu? Bisa, bisa. Bisa dipahami? Bisa. Menegang. Bahasa lainnya menegang. Kontraksi. Mendatar. Dia pragma ke bawah. Oke. Bahasa lain relaksasi adalah mengendur. Mengendur, itu bahasa lain. Mengendur artinya ke atas. Ini dia pragma ke atas. Paham? Iya. Paham, Bu? Paham. Teorinya sudah ada, saya bingung buat di situ. Oke, ini soal nomor. Ciri penampasan perut waktu inspirasi. Inspirasi, cari rongga dia pragma. Perut. Salah benar? Salah. Salah. Rongga dada, tulang rusuk. Salah benar? Salah. Salah. Rongga perut. Salah benar? Salah. Dia pragma kontraksi. Rongga ada yang besar. Benar ya? Benar. Dia pragma kontraksi. Rongga ada mengecil. Salah ya? Salah. Inspirasi, meniup balon. Meniup balon. Makin besar. Makin besar. Paham. Paham. Iya. Lanjut. Kita langsung kembali. Mekanisme pernapasan perut. Otot, tulang rusuk. Salah. Dia pragma, benar ya? Iya, dia pragma. Ini salah. Dia pragma, benar. Tulang rusuk. Ini salah. Inspirasi, kontraksi, atau relaksasi? Relaksasi. Inspirasi. 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 Jawabannya B, kan? Iya. Kalau expirasi, baru relaksasi. Iya, betul. Ekstrim. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Semoga baik-baik ingat terus, Pak. Jangan ingat terus, Bu. Gampang, Bu. Iya, gak lupa, Pak. Kita terlalu mengeco, Pak. Kalau ini. Palembang, Pak. Gak lupa, Pak. Palembang, Pak. Orang Palembang, Pak. Orang Mungu, Pak. Iya, Pak. Orang mana, Palembang? Palembang, Pak. Ngomong gitu. Palembang. Ngomong gitu, galau. Ngomong gitu, kok galau. Iya. Dari pernafasan perut. Inspirasi pernafasan perut. Inspirasi. Pertama, dia prakma. Cari dia prakma. Untuk dia prakma. Dua. 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 Oh, enggak ada. Dua. Satu. Satu, Pak. Ada yang pesan. Tepat, tekanan, tekanan. Udara-udara, baru-baru mengecil. Empat. Udara. Dua. Dari luar matu. Luar. Terima kasih, ya. Inspirasi, ya. Pertama, dia prakma dulu bekerja. Habis itu, ruang kadadanya, tekanan kecil, udara masuk. Faham? Faham. Ulang-ulang, gampang. Ini soal yang payah kemarin. Ini soal yang payah, ntar dulu. Kita bahas dulu ini. Soal mudahnya dulu. Ini soal juga nih, yang kemarin. Inspirasi ya, udara masuk ya. Ya, ya, ya. Inspirasi, polume, rongga dada, membe? Membesar. Ini bukan udara ya. Udara itu dihidung ya. Ingat, udara dihidung. Ya, rongga dada. Ini polumenya membe? Membesar. Itu rongga dada. Besar, Pak. Menurunkan, menurunkan. Menurunkan, menurunkan. Menurunkan, turunkan. Berarti dia, kalau turunkan, berarti kontraksi ya. Inspirasi. Ya, ya, Pak. Inspirasi. Cari inspirasi, dia pragmanya, kontraksi. Dia pragma, kontraksi. Apakah yang A benar? Salah. Apakah yang B benar? Salah. Dia pragmanya, relaksasi. Cari yang dia pragmanya, kontraksi. Yang C, dia pragma kontraksi benar? Mengecil. Benar. Tekanan dia pragma kontraksi benar? Benar. Ini salah ya. Tinggal C dengan D. Kalau dia pragma kontraksi, polumen membesar. Tetapi tekanannya ke? Kecil. Tekanan kecil. Tenggara. Kita ulangin ya. Kecil. Kalau dia pragma kontraksi, polumenya besar, tekanan kecil. Apa jawabannya? C. C. C, Pak. C. Ibu di jebak dengan yang D. Di sini tekanan besar, bukan polumenya besar. Paham? Iya. D itu menjebak. Itu menjebak. Halo, Pak. Ya, silakan, Bu. Setelahnya, putus-putus, Pak. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Pak, maaf ya. Maaf, Pak ya. Ini, ini enggak, belum, maksudnya enggak masuk ke materi. Saya mau izin bertanya dulu. Karena saya kan ngajarnya juga sore nih, Pak. Siang jam 1 sampai jam 5 baru pulang. Jadi, saya memang agak kesulitan kalau masuk jamnya seperti ini. Gimana? Usul aja. Kalau bisa setelah maghrib, bisa enggak, Pak? Atau teman-teman yang lain gimana? Ini aja, Bu. Ini aja, Bu. Ibu, nanti masuk aja ke yang kelas malam, Bu. Oh, gitu ya. Ibu, berarti gak usah masuk kelas ini. Ibu masuk kelas malam, di satu lagi, Bu. Saya ada dua bimbingan, Bu. Jadi, ini kan lulus retaker. Retaker kelas yang kan, karena dia retaker. Ini kan, enggak lagi dia mengalami PPG, ya, Bu, ya? Iya, iya, iya. Jangan, kalau dia sekarang... Iya, saya, saya... Bu, Pak, saya juga retaker, Pak. Gitu, saya enggak lulus di UP. Bukan, Bu. Dengeri saya dulu, Bu. Dengeri saya dulu. Dengeri saya dulu. Halo, Bu. Iya, halo. Dengeri saya dulu. Jangan potong dulu, Bu. Jangan potong dulu. Grup ini adalah khusus retaker. Retaker itu kan tidak ada lagi kerjaan. Tidak ada lagi kerjaan untuk siangnya. Gak ada lagi Zoom di LPTK, gak ada lagi Zoom, ya, kan? Iya. Tidak fokus ke siang. Kalau kita pindah ke malam, kacau, Bu. Malam itu kacau, sumpah. Kalau untuk retaker, saya enggak usah malam. Kenapa? Susah. Kenapa malam? Karena enggak bagus malam belajar, Bu. Susah, Bu. Gantuk, Pak. Gantuk. Gantuk, Pak. Kalau Ibu mau masuk kelas malam, habis maghrib atau apa. Ibu masuk kelas yang UP. Kelas yang UP daljab 2 sekarang ini. Sekarang ini daljab 2, enggak mungkin dia siang, dia bisa Zoom. Kenapa? Karena dia Zoom dengan LPTK-nya. Paham maksud saya? Iya, 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 iya. Jadi kalau untuk saya gimana, Pak? Karena saya ngajarnya. Ya, makanya saya jelaskan dulu, Bu. Saya jelaskan dulu, Bu. Kalau Ibu mau masuk kelas malam, Ibu keluar dari ini, saya masukkan kelas malam. Gitu aja, Pak, ya. Jadi, jangan mengorbankan semua orang demi satu orang. Saya enggak mau gitu. Ibu tinggal pindah kelas. Tinggal pindah kelas aja, loncat kelasnya. Datang kelas untuk yang UP daljab 2, sama saja, Bu. Tapi materi sudah jauh, matematika. Sudah lewat, matematika, Ibu sudah lewat. Ini nanti malam masuk pengulangan IPA nanti malam. Pengulangan IPA nanti malam, karena ada yang baru. Silahkan, Bu. Kalau gitu, enggak apa-apa masalah bagi saya, ya. Tapi kalau saya retaker, saya mau siang, Bu, ya. Karena enggak ada jam lagi. Sudah, Bu? Bisa dipahamin? Tidak apa. Nah, jadi kalau Ibu, solusinya, sekali lagi solusinya untuk Ibu. Ibu pindah ke grup yang malam. Jadi, enggak ada gangguan. Ibu bisa konsentrasi di Zoom. Saya ada dua kelas. Kelas siang untuk retaker, kelas malam untuk UP daljab 2. Bisa dipahamin, Bu? Bisa dipahamin, Bu? Kur-RT? Ya, ya, paham. Tapi berapa ya jadinya? Ya, sama aja, Bu. Pengulangan IPA juga nanti malam untuk orang-orang itu. Karena ada yang baru masuk. Sama aja, tapi... Sama aja, Bu. Sama saja, Bu. Yang penting kita bimbelnya, Bu. Ibu, jangan mengorbankan saya gitu loh, Bu. Ya, jangan mengorbankan kami juga. Itu namanya mengorbankan banyak orang. Enggak boleh, Bu. Ya, Pak, betul. Juga mengorbankan yang lain-lain juga. Saya kan hanya memusulkan. Karena saya memang enggak bisa... Mengorbankan, Bu. Ibu, tinggal pindah kelas. Ibu, tinggal pindah kelas. Oke, Bu. Jelas sekali. Jelas sekali loh, Bu. Maksudnya, pindah kelas aja ya. Lanjut, Bapak, lanjut. Tinggal pindah kelas. Tidak ada lagi masalah, Bu. Ibu, sudah saya masukkan ke pindah kelas. Sudah, selesai masalah. Jangan dipending-pendingkan, Bu. Itu tidak ada masalah pening-pending. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar mekanisme penapasan perut berikut ini. Berdasarkan gambar arul ekspirasi. Ingat ya, ekspirasi ini soal lupiah semua. Ekspirasi penapasan perut. Ekspirasi yang ini ya. Yang udaranya keluar. Udaranya keluar berarti kalau dia udara keluar, yang pertama diafragmanya. Diafragmanya merelaksasi. Bahasa relaksasi tadi adalah bahasanya. Relaksasi bahasanya adalah mengendur. Melengkung. Mengendur. Bahasa mengendur adalah melengkung. Langsung cari jawabannya. Adakah jawabannya dia pernah melengkung? Ada. Ada. Jawabannya adalah yang B. Kalau diafragmanya melengkung, maka membuang kentut, membuang gas, polume rongga dada. Polumanya. Ke? Ke? Kecil. Karena itu membuang. Karena itu membuang gas, ya kan? Kalau itu membuang gas, berarti polume yang kecil, ya kan? Iya. Membuang. Nomor tiga itu ekspirasi membuang gas atau membuang kentut. Kalau membuang, mengecil polumenya, maka tekanannya wajib? Besar. Besar. Tekannya wajib besar. Oke, tekanan besar. Kalau tekanan besar, berarti udaranya membuang. Udara keluar. Atau bahasa lainnya, udara dari paru-paru ke lu? Keluar. Dari paru-paru ke lu. Udara keluar dari paru-paru. Iya, udara keluar dari paru-paru. Salah. Bahan saya. Udara keluar dari paru-paru. Iya kan? Iya. Keluar dari paru-paru. Bisa dipahamin? Tidak. Oke. Aman ya? Lanjut ya? Lanjutkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini Bu. Ini soalnya minta apa? Inspirasi. Berarti yang gambar ini, inspirasi yang saya lingkar ini. Udara ya, Mak? Masuk. Inspirasi macam meniup balon. Inspirasi macam meniup balon. Meniup balon dia pragmanya ngapain? Kontrak? Kontraksi. Dia pragma kontraksi. Bahasa kontraksi adalah mendatar. 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 Mendatar bahasanya lagi adalah menegang. Menegang. Kontraksi. Bahasanya menegang. Dia pragmanya turun ya? Iya. Menegang nih. Gambarnya dia pragmanya turun. Gambarnya langsung gambarnya. Dia pragmanya menegang. Oke. Menegang. Kalau dia meniup balon, berarti polumer rongga dadanya besar. Membesar. Iya kan? Iya. Kalau dia meniup balon, balonnya makin besar. Tetapi polumen kecil. Mengecil. Kalau tekanan mengecil, maka udara dari paru-paru. Luar masuk ke paru-paru. Udara luar. Masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru. Atau udara masuk ya? Masuknya ke mana? Ke paru-paru. Udara masuk ke paru-paru. Biar gampang ya. Udara masuk ke paru-paru. Bisa dipahamin? Saru-paru. Jadi si, ada jawabannya. Apakah dia pakai otot perut? Salah. Apakah dia promenerasasi? Salah. Kontraksi? Iya. Yang namanya datar? Datar. Tuh. Apakah dia promenerasasi? Iya om. Salah. Dia promenerasasi salah. Salah ya? Iya. Apakah terjadi kalau tulang rusuk? Tulang rusuk? Tidak salah. Jawabannya C. Bisa dipahamin? Insya Allah. Gampang ya. Terus ya kita bahas ini ya. Biar ngapang. Biar enak. Iya. Tinggal soal yang ini ya. Tinggal soal yang payah ini. Sama soal yang ini sama ini. Tinggal payah aja. Oke kita punya hasil yang ini. Dia pragma kontraksi berarti peristiwa apa? Yang masuk apa yang keluar? Ekspirasi. Ekspirasi. Ekspirasi ya. Ekspirasi. Ekspirasi kan? Ekspirasi. Iya. Iya betul ya. Jadi soalnya gampang. Soalnya gampang. Tapi memahaminnya harus betul-betul. Oke nih. Ini lagi satu lagi. Pada saat menarik nafas ini soalnya yang mana nih? Nah ini. Menarik nafas ya nih. Ini soalnya gak nampak bu ya. Ini ada kepala. Kepala. Ini udara ya ma? Masuk. Udara ma? Udaranya masuk. Kalau udara masuk berarti apa bu? Inspirasi. Inspirasi. Kalau inspirasi kontraksi kan bu? Kontraksi. Apa yang kontraksi? Dia pragma? Dia pragma. Apakah yang A benar? Bisa. Apakah yang B benar? Bisa. Apakah yang C benar? Bisa jadi. Apakah yang D benar? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Apakah yang ini benar? Tidak kontraksi? Salah ya. Salah. Sekali lagi. Inspirasi tadi apa? Tidak kontraksi. Salah. Dia kontraksi ya. Kontraksi dia pragma. Volume-nya apa? Volume-nya besar. Volume-nya besar. Volume-nya besar. Karena. Kecil. Kecil. Berarti. Karing yang ke kanan kecil yang mana? Kek. Kek. Banyak menjut balon. Salah berarti jawabannya. Lanjut kita ya. Sekit lagi. Oke. Kita hapus. Oke nih. Sekit lagi. Oke nih. Salah satu kegiatan ekskul yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi. Ingat. Inspirasi pernapasan perut. Apakah. Apakah bagi. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Salah. Ya pragma. Apakah B bener. Kontraksi. Tulang rusuk salah. Relaksasi salah. Tulang rusuk salah. Tulang rusuk salah. Tulang. Inspirasi itu kontraksi. 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 B. Relaksasi salih. Amin. Bisa. Gampang ya. Soal terakhir. Tinggal soal terakhir. Nanti ada latihan Bu ya. Saya bikin ipa kan. Soal banyak ipa kan Bu. Soal ya kan. Banyak kan saya bikin kan. Ada tiga kan. Ibu terus latihan Bu ya. Jangan gak latihan ya. Karena mau lulus kan. Iya. Lulus itu gampang Bu. Setelah saya ajar. Ibu latihan. Setelah saya ajar. Ibu latihan. Seperti itu Bu. Konsepnya seperti itu. Jangan berharap soalnya sama. Tapi konsepnya pasti sah. Sama. Jangan berharap soalnya sama. Hapalah jawaban aja. Kacau. Latihan soalnya ada Pak. Ada kan udah di share. Oh iya iya. Udah di share Bu semua latihan semuanya. Iya. Ibu tinggal lewat grup. Udah ada linknya semua. Oke. Yang ini Bu. Perhatikan soalnya. Yang hot sini. Pak. Pak Amir sebentar tanya Pak Amir. Silahkan Bu. Tidak ada triotnya dari Pak Amir ya. Ada Bu. Kan udah saya mati. Sama Mami matiin. Ini ya. Kan ini Bu. Udah sama. Lewat ya kan. Yang link ini Bu. Sudah Pak. Iya iya udah. Saya bikin per materi Bu. Saya lagi belajar ya P. Ini Bu. Saya bikin per materi ini. Kenapa saya bikin per materi. Biar Ibu mudah Bu. Biar enak tuh ya. Biar enaknya. Biar enak Ibu. Yang mana yang. Sekali lagi ya. Saya nggak mau buat soal 120. 120 kenapa nanti. Ibu bingung. Biar enak. Enak per materi. Ibu. Latihan mulang-ulang. Untuk apa saya buat per materi. Karena saya tahu Bu. Saya udah paham bagaimana cara. Untuk mengajar. Bagaimana cara untuk guru-guru. Lebih cepat memahami. Ya per materi. Dipahami. Oh udah siap mengajar. Langsung buat. Ini langsung tengok disini. Oh abis IPA langsung tengok. Ulangin lah. Ulangi. Ya jadi. Paham Bu. Iya. Matematik kan begitu. Matematik kan juga ada. Silahkan. Silahkan. Silahkan Bu. Halo. Kemarin kan saya. Iya ya saya. Iya saya. Ibu istri. Saya kemarin kan ketinggalan Pak. Materinya. Apa bisa saya lihat dimana ya Pak. Youtube. Abis ini saya share semua Bu. Sabar. Oke aman ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Setelah habis pemajaran IPA. Tolong latihan chatnya diulang-ulang Bu ya. Iya Pak. Ya. Kalau nggak diulang. Kalau nggak diulang sama aja. Saya cuma. Cuma ngota-ngota. Wela sih ini. Cuma cuap-cuap. Ngota-ngota. Ya Bu ya. Jadi nggak bisa gitu ya. Saya harus. Saya buat soal tiga chat. Matematika lagi saya buat. Tambahanannya udah ada. Dengan soal yang saya buat. PKN semuanya sudah ada Bu. Per materi. Jadi Ibu yang mana yang kurang diulangin lagi. Oke. Oke. Iya Pak. Nengok teori di mana ya. Di modul kan gitu kan. Ada modulnya. Kan ini apa modulnya berbentuk kayak powerpoint-nya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Kalau minta bentuk word bisa nggak Pak. Powerpoint. Ibu minta bentuk PDF atau powerpoint. PDF sudah saya berikan. Bentuk powerpoint. Ibu minta bentuk apa? Bud. Kalau tinggal salin saja. Buka pakai. Di-converse Bu. Di-converse aja. Ini gini. Saya jari. Ini Bu. Iya Pak. Tahu. Tahu. Ada buka. Ini PDF to word. Nah PDF to word. Ambil PDF-nya. Nanti tinggal jadi word-nya. Faham Bu? Iya Pak. Ini macet kalau nih. Paham. Semua saya jari. Aman. Ini nih. Aman. Aman. Aman Pak. Atau dari sini juga bisa. Gampang Bu ya. Ada latihan. Ada latihan. Ada latihan. Biar enak saya bagikannya kan gitu. Lanjut ya. Soal hot. Terakhir mengenai ini ya. Mengenai ini ya. Apa namanya? Penapasan. Penapasan. Oke. Sudah Bu. Ini ya. Aktifitasnya. Seperti ini. PQRS. Kita gak tahu nih jawabnya gimana. Tapi kita baca soalnya adalah. Penapasan perut. Ya. Penapasan perut. Perut. Oke. S itu diapragma. R itu paru-paru ya. Dari yang keluar sini. Ini S diapragma. S diapragma. Diapragma. Kalau pernah pesan perut. Pake tulang rusuk yang R. Apa bagi dia pragma? Diapragma. 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 Yang S. Kalau pakai diapragma. Maka depannya harus S. Iya kan? Iya. Yang A salah. Yang B salah. Yang R salah. Dari pahamir. S diapragma. Bisa-bisa. Karena dia diapragma. Maka diapragma itu S. S itulah duluan di depan. Maka yang tinggal A salah. B salah. E salah. Itulah cara menjawab soal dengan baik. Paham bu? Iya. Ulangi pak. Diulangi sekali lagi. Saya ulangin. Saya ulangin. A. B itu tenggorokan. Q itu terakea. R itu tulang rusuk. S itu diapragma. Bernapasan perut. Pernapasan perut. Ibu pakai diapragma. Apa pakai tulang rusuk? Diapragma. Diapragma. Pak minta tolong pelan-pelan. P apa tadi pak? Coba minta tolong diulang pak. Ibu gak semikirkan P ibu. P ibu gak semikirkan. Ibu cari hanya jawaban. Ibu yang mikirkan R sama S. Pernapasan perut itu pakai diapragma. Yang S diapragma. Yang R tulang rusuk. Atau paru-paru ini. Tulang rusuk atau paru-paru. Paru-paru kayaknya. Paru-paru seperti itu. Paru-paru ya. Ibu kalau penapasan perut pakai paru-paru atau diapragma? Diapragma. Berarti yang diminta soal adalah penapasan perut. Paham? Iya pak. Kalau penapasan perut pakai apa? Diapragma. Diapragma. Berarti S-nya di depan ya. Iya S-nya di depan. Iya. Iya. Apakah saya ada yang protes A salah? Iya. Ada yang protes A salah? Apa? Ada yang protes yang B salah? Tidak. Tidak. Oke. Benar. Sebenarnya. Sebenarnya. B bisa jadi. Benar. C dan D. Oke. Saya pilih salah. Ada yang protes? Tidak. Tidak ya. Amin. Iya. Amin. Aman. Nyambung. 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 Oke. S-U. Apa artinya S-U tadi? U-nya menyampir. 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 Kalau dia inspiri apa sih? S-P membesar. Iya kan? Iya. Menegang. Mengendur. Menegang. Mengendur. Menegang. Mengendur. Kalau menegang berarti menyempit. Iya kan? Iya. Kalau menendur berarti membesar. Menegang. Menegang. Paham itu? Menegang berarti kontraksi kan? Saya ulangin. Iya. Kalau menegang berarti kontraksi. 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 Iya. Saya mau. Kalau dia menegang berarti dia kontraksi. Kontraksi itu udara masuk. Iya kan? Kalau. Ini dia. Ini. C-S-U. Diapragma menyempit atau menegang. Maka udara masuk. Nyambung. Berarti benar yang ini. S-P. Udaranya. Diapragma membesar. Berarti mengendur. Kalau mengendur udara keluar. Di sini udara yang masuk. Salah. Berarti yang C. Pahami dulu. Ini jawab soalnya gampang. Soalnya payah. Tapi jawabnya gampang. Salah kan dulu A, B, sama E. Tinggal C, sama D. S-U. Atau S-V. S-U. Diapragma. Menyempit. Menyempit itu menegang. Menegang itu bahasa lainnya adalah kontraksi. Kontraksi adalah inspirasi. Kalau inspirasi in. Artinya udara masuk. Udara masuk. Benar. Yang D. Sedangkan membesar. Udaranya keluar. Ekspirasi. Tapi di jawaban yang C. Udara masuk. Berarti salah yang C. Pahamiin, Bu. Paham. Paham, Pak. Pahamiin. Paham. Paham, Pak. Ngerti cara saya jawab soal? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Jawabannya. Di, ya. Ya, Pak. Di, ya, Pak. Di, kan? Bisa dipahamin? Insya Allah bisa, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulangi, Pak. Ulangi, Pak. Mulai dari yang menyempit dan yang besar itu tadi. Oke, saya ulangi dari awal, Bu. Pakai dia pragma. Pakai dia pragma. Karena pernah pesan perut. Pakai dia pragma. Dia pragma. Pakai yang P. Yang salah. Yang B salah. Kok salah, Pak? Kan dia pragma huruf S. Iya. Iya, kan? Yang C benar. Yang D benar. Saya salah. Yang E salah. Dia pragma. Yang SP dulu. SP. Dia pragma membesar. Kalau membesar, bahasa lainnya mengendur. Bahasa lain mengendur adalah melengkung. Relaksasi keluar. Relaksasi. Relaksasi, udara keluar. Iya, kan? Iya. Sedangkan di sini, ekspirasi. Ekspirasi nih ya. Udara keluar. Udara yang sini, Ma? Masuk. Salah lah. Iya, salah. Yang ini, SU. Kontraksi. Menyempit artinya kontraksi. Dia pragma kontraksi, udara masuk. Benar? Iya, benar. Iya, benar. Iya, kan? Cuman yang ini. Betul nggak yang lain? Tekanan kecil, benar? Iya, betul. Kalau punya, Ma? Ma? Membesar. Membesar. Jadi pahamin? Iya. Apa? Jadi pahamin? Oke. Lanjut ya? Lanjut. 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 Ya, begini banyak soal. Lanjut. Saya ulangin. Begini banyak soal. Saya ulangin ya. Begini banyak soal ini. Ibu ulangin, Bu. Dari modul, dari chat, latihan. Ulang-ulang. Kenapa? Semakin diulang, semakin paham. Semakin nggak diulang, semakin nggak bisa. Oke. Lanjut ya. Kita sampai ini ya. Sampai ini. Sampai tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Besok lagi. Kalor. Sampai terakhir ya. Kalor nih. Biar tiga-tiga mati aja ya. Biar enak. Oke. Biar paham. Tiga soal nih. Ini yang emang payah nih. Yang akhir-akhir ini emang payah. Oke. Mengerti yang apa ya. Oke. Kita masuk yang sistolik dan diastol. Diastolik. Oke. Sistolik dan diastolik. Tolong perhatikan ya. Di sini. Saya bikin perbedaannya. Biar gampang. Sistolik dan diastolik. Saya bikin warnanya beda lagi. Sistolik dan diastolik. Saya bikin sistolik warnanya biru. Diastolik nanti warnanya hijau. Oke. Sistolik. Perhatikan gambar ini. Sistolik. Gambar di sini adalah. Gambarnya adalah. Ini gambarnya nih. Ditekan udaranya. Apa namanya itu? Darahnya mengalir keluar dari jan. Jantung. Atau kita gini aja enaknya. Sistolik ya. Kita bikin sistolik. Sistolik. Biar ibu enak bahasanya nanti. Sistolik itu adalah. Kalau bahasa pasarnya adalah. Pencet jerawat kiri. Atau bisul kiri. Jerawat kiri. Pipi kiri. Jerawat pipi kiri. Kiri. Pipi kiri ya. Kiri. Oke. Pencet jerawat di pipi kirimu. Pipi kiri. Maksudnya apa? Oke. Maksudnya gimana Pak? Pencet jerawat. Oke. Biar gampang. Kiri. Ingat. Berarti ingatnya kiri. Yang pertama adalah sistolik. Sistolik. Bahasa pasarnya adalah. Pencet jerawat kiri. Pencet jerawat kiri. Pencet jerawat kiri. Oke. Kalau di pencet jerawat. Jawat berarti ibu berkontraksi tangan ibu. Tangan ibu berkontraksi. Atau tangan ibu melakukan tekanan. Berkontraksi ya. Tekanan. Berkontraksi. Kalau ibu berkontraksi tangannya. Tangan itu ibaratkan tadi otot jantung. Otot jantungnya. Otot jantung. Kontraksi. Oke. Tidak sama ini ya. Tidak sama dengan yang tadi ya. Kontraksi. Kontraksi. Otot jantung kontraksi. Kontraksi artinya menyempit. Menyempit jantungnya. Menyempit. Oke. Menyempit ya. Menyempit. Sudah. Ya. Otot jantungnya menyempit. Oke. Yang kedua. Ketika ibu melakukan otot jantung kontraksi atau menyempit. Ibu tekan. Ibu tekan jerawat kiri tadi. Yang besar terjerawat kiri. Jerawat kiri besar. Ibu tekan. Kalau ibu tekan. Muncurlah dia dan nanah atau darahnya. Itu berarti ibu tekan. Ibu tekan atau bisulnya ibu tekan. Berarti kalau ibu tekan. Berarti besar tekanannya. Biar dia keluar darahnya. Berarti tekanannya besar. Tekanannya besar. Tekanan besar. Karena ibu mengeluarkan nanah di dalam bisul tadi. Atau di dalam jerawat tadi. Tekanan besar. Ketika ibu melakukan tekanan besar. Darahnya keluar dari jerawat. Darahnya keluar. Darah keluar. Bahasa kasarnya. Sistolik adalah. Bahasa kasarnya adalah. Pencet jerawat. Mimpi kiri. Darah keluar. Keluar kemana? Keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Keseluruh tubuh. Oke. Keseluruh tubuh. Oke. Darahnya keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat. Kiri. Kiri itu maksudnya adalah pakai namanya. Pentrikel. Atau namanya lain. Bilik. Bilik bahasa lainnya adalah pentrikel. Sama catat Bapak Ibu ya. Pentrikel. Catat. Nanti. Atau di foto juga boleh. Pentrikel kiri. Ini adalah. Pentrikel kiri adalah berkontraksi. Atau bahasa lainnya adalah. Kontraksi. Menguncub. Mengun. Menguncub. Menyempit. Menguncub. Bahasa lainnya. Menguncub. Yang kelima. Ini arteri. Atau namanya serambi. Bilik kiri ya. Makanya saya bilang tadi. Pencet jerawat kiri. Serambi. Bahasa lainnya arteri. Arteri kiri. Ini mengembang. Atau relaksasi. Kiri. Mengembang. Oke. Mengembang. Yang perlu Ibu hafal adalah yang sistolik aja. Ya Pak nanti masuk diastolik Pak. Diastolik adalah kebalikan sistolik. Kita bikin warna yang hijau. Diastolik itu kebalikan sistolik. Kalau dia ini memencet jerawat. Maka memencet ini tidak memencet. Berarti memasukkan jerawat ke dalam. Atau namanya tidak dipencet jerawat tadi. Tidak dipencet. Jerawat kanan. Ini jerawat kanan. Tidak dipencet. Jerawat kanan. Kanan. Kalau jerawatnya tidak dipencet. Berarti otot tangan Ibu relaksasi. Atau tidak melakukan kontraksi. Berarti otot jantung relaksasi. Otot jantung. Relaksasi bahasa lainnya adalah mengembang. Relaksasi. Relaksasi. Atau membesar. Mengembang. Bahasa lainnya mengembang. Mengembang. Kebalikan dari yang namanya sistolik. Yang kedua. Kalau tekanan besar maka diastolik tekanan kecil. Karena dia tidak ditekan kan jerawatnya. Tekanan kecil. Oke. Kebalikan ya. Kalau dia di sistolik darahnya keluar dari jantung. Maka darahnya masuk ke jantung. Darah dari paru-paru. Darah dari paru-paru masuk ke jantung. Darah dari paru-paru masuk ke jantung. Yang keempat. Oke. Diputkan dulu suaranya. Yang keempat. Biliknya. Kalau di sini bilik kiri menguncuk. Maka di sini. Bilik. Kebalikan bilik adalah serambi. Maka serambinya. Eh serambi. Ya betul sih. Bilik kanannya. Bilik kanan. Ketika balik aja. Bilik kanan. Ini bilik kanan ya. Nomor empat. Biar agak jauh sikit. Bilik empat. Nomor empat. Bilik. Atau pentrikal. Bilik kanannya adalah mengembang. 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 Sedangkan. Serambi kiri kanannya. Kanan semua ya. Serambi kanan. Itu adalah menguncuk. Oke. Dipahami dulu bu. Atau dicatat dulu. Biar enak masuk ke soal. Pahami dulu. Ke soalnya baru enak. Kalau enggak dipahami. Kita susah masuk ke soalnya. Hapalnya adalah sistolik pencet jerawat kiri. Pencet jerawat kiri. Kalau itu adalah satu lagi. Jerawat kanan ya. Jerawat kanan. Tadi yang biastolik Bapak bertanya. yang biastolik itu jerawat kanan, otot jantung relaksasi. Iya betul. Tangan ibu enggak mencet jerawat. Iya kan? Berarti tangan ibu itu otot jantungnya. Berarti enggak mencet berarti relaksasi dong. Santai. Santai. Relaksasi. Kalau jerawat kiri, tangan ibu mencet jerawat. Berarti bekerja kontraksi. Enak kan? Bahasa pasarnya kan gampang. Bahasa pasarnya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Kalau kita pakai bahasa pasarnya. Jadi intinya pak. Silahkan bu. Kalau jadi. Berarti kontraksi. Jadi intinya yang kiri mengeluarkan, yang kanan memasukkan. Iya, betul sekali. Jadi kan ibu paham istri bahasa pasar ibu sendiri kan. Saya gunakan bahasa pasar biar paham. Biar cepat paham. Kalau enggak sungguh lagi mengapalnya kan. Enak. Oh, kalau sistolik pencet jerawat kiri. Kalau pencet jerawat darahnya keluar kan. Iya, iya. Kalau darah keluar tangan ibu bekerja enggak? Bekerja enggak tangan ibu? Bekerja. Berarti kalau bekerja otot tangan ibu. Bekerja. Iya kan? Ibu tekan-tekan buat tekanan besar. Paham. Yang bekerja yang kiri semua kan. Yang kiri-kiri sama serambiki. Kiri. Kiri-kiri. Tolik ibu pakai tangan kanan. Tapi enggak mencet jerawat kanan. Iya, udah lah. Ternyata. Enggak pencet jerawat kanan. Kalau enggak pencet jerawat kanan. Tangan ibu relaksasi santai. Tekanan kecil. Relaksasi atau kata lainnya apa tadi pak? Mengembang. Santai. Rilek. Rilek. Mengembang. Ingat. Relaksasi diastolik kanan-kanan. Sistolik kiri-kiri. Apa ya pak? Milik sama serambinya. Sistolik milik serambik kiri. Diastolik milik serambik kanan. Kanan serambik kanan. Iya. Saya bedakan tuh. Dipoto atau dicetat boleh juga ya. Biar kita lanjut. Iya. Kita cuma tiga materi aja hari ini. Biar kanan ini agak panjang. Banyak dan agak panjang dan ini emang susah dijelaskan. Kalau enggak pakai bahasa pasar. Bisa dipahami ibu? Bisa. Bisa. Di foto dulu ya. Oke. Silahkan pak. Saya bilang. Dicatat atau dipukul silahkan ya. Saya enggak. Yang diastolik itu bilik kanan mengembang ya bapak? Iya betul. Bilik kanan mengembang serambik kanan menguncub. Kebalikan bu. Saya enggak di sistolik. Sistolik bilik kiri menguncub. Di biastolik balikan. Bilik kanan mengembang. Iya kan? Kebalikan. Kita bisa kebalikannya ya. Iya kebalikannya. Sistolik itu darah menyebar keserupu bu ya pak. Iya darahnya keluar. Sama kayak pencek gerawat kiri. Darah ibu keluar kan? Menyebar kan? Jadi kan enaknya gitu. Kalau sistolik ibu ingat aja. Pencek gerawat kiri. Pasti ibu ingat. Iya kan? Sambil ujian. Oh soalnya sistolik. Pencet gerawat kiri. Kan ibu ingat tuh. Tekanan besar. Ibu enak lebih gampang gitu. Makanya dari sekarang. Coba sekarang. Tapi gimana kak? Sistolik. Pencet gerawat kiri. Pegang aja. Pegang aja pipi ibu yang kiri. Tau lah ibu tuh. Gimana dia. Bisanya dipahamin lanjut. Lanjut. Yang betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini dia soalnya yang baru kemarin. Ini dia dua soal nih ya. Dua soalnya yang baru. Oke. Ini sama gambar sistolik kan bu? Jelas sekali kan? Gambarnya jelas sekali sistolik pak. Tau dari mana pak sistolik pak? Ya tadi saya udah jelas ya. Kan gitu. Ini dia sama gambarnya. Ya kan? Ya kan? Gambar sistolik. Gambar diastolik. Paham gambarnya dulu? Gambarnya paham bu? Paham. Ini pasti sistolik. Sistolik ya. Sistolik. Pegang pipi kiri. Pipi kiri dipegang. Ya udah. Darahnya keluar. Cari darah keluar. Oh darah keluar. Malah. Betul. Darah masuk. Wah salah toh. Darah keluar bisa benar. Iya kan? Darah keluar bisa benar. Benar. Darah masuk. Tangan. Kayak itu darah keluar. Oke. Kalau ibu. Bekerja gak tangan ibu? Bekerja. Berarti kontrak? Kontraksi. Yang D salah. Relaksasi. Iya kan? Iya. Yang C. Bilik sama serambi kontraksi. Gak boleh. Gak boleh keduanya berkontraksi. Tadi udah saya pilihkan tadi kan. Salah satunya harus. Ada yang kontraksi. Ada yang menguncuk. Ada yang mengem. Mengem. Salah ya. Iya. Jawabannya A. Bilik berkontraksi. Bilik itu otot jantung. Jantung. Jantung bilik kiri. Amin. Maka jawabannya adalah. Berarti kebalikan ya Pak. Yang A. Apa bu? Berarti kebalikan ya Pak. Kalau bilik kiri menguncuk. Maka bilik kanan mengembang. Serambi kiri mengembang. Maka serambi. Karena mengembang. Mengembang gitu ya Pak. Mengembang gitu ya Pak. Mengembang gitu ya Pak. Balikan betul. Lanjut. Bisa nih. Ya lanjut Pak. Pak Amir. Silahkan. Amir. Silahkan. Silahkan. Saya bingung gambarnya. Si Stolik sama dia Stolik. Perbedaannya apa ya Bu? Yang di sini. Stolik gambarnya kecil Bu. Kecil Bu. Kecil. 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 Ini membesar yang diastolik. Kecil. Lebar. Ya. Ini pun. Amin. Amin. Gerawat Ibu. Kalau tidak dipencet. Itu namanya diastolik. Kalau dipencet. Sistolik. Paham? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Gerawat aja. Diastolik. Diastolik. Iya diastolik. Ini stolik ya? Ini stolik ya? Diastolik kan? Tadi. Kalau diastolik berarti? Darahnya. Tidak dipencet kan? Tanah. Tidak dipencet ya. Kalau tidak dipencet. Ini ada maksimum-maksimum. Minimum. Maksimum. Kalau tidak dipencet minimum. Maksimum. Minimum Pak. Minimum Pak. Ini salah. kalau tidak dipencet jerawat ibu, tangan ibu gak bekerja maksimum apa minimum? maksimum maksimum maka tidak bekerja pak minimum minimum ya ini salah ya ini salah benar ini salah paham, saya paham kan gak kerja tangannya gak kerja tangannya, yang minimum relax relax, betul halo pak silahkan pak yang tidak bekerja tadi maksimum ya minimum minimum namanya gak bekerja pak minimum kalau gak bekerja, minimum minimum bekerja kontraksi kontraksi maksimum relaxasi minimum paham? paham jawabannya tinggal C sama yang E paham? yang E oke, kita analisis ya apakah jantung tadi di sistolik benar? betul oke, jantungnya di sistolik benar? betul mudah kan? mudah mudah saya bilangnya mudah kenapa? ibu pahamnya ya jerawat kiri, jerawat kanan sudah selesai jerawat kiri mesti dipencet jerawat kanan disayang gak usah dipencet Pak Amir kalau begini ngerti nanti kalau gak ada penuh soal mas, buka bingung pak makanya ibu latihan ibu ulangi iya benar kalau ketemu soal bingung pak inilah yang saya bilangkan inilah inilah saya bilang tadi ibu saya ulangi ibu ya biar paham ibu ini saya ulangi ya biar supaya ibu ini tidak kesulitan menjawab soal paham ibu? ibu kan itu punya pikiran kan? punya logik kan? punya Allah punya lah pak otak ibu itu dibagi tiga otak kanan otak depan otak belakang kiri kanan tengah belakang ya kan? iya banyak lagi saya ulangi ini ini ibu ya ini yang saya terapkan dulu dari saya ada tutor juga dulu kan ada jadi dikasih seperti ini jadi ibu kalau ibu bilang sesuatu ibu mau apa namanya mau perang atau mau ujian dulu saya dibilang gini sama tutor saya kalau kita mau ujian mau perang sudah ragu maka kalah lah kita bu iya iya saya paham tidak boleh ragu dong pak saya yakin tadi bahasa ibu tadi kalau kena soalnya yang lain pak saya bingung udahlah di otak ibu ibu install kata bingung maka otak ibu bilang jumpa soal lain bingung yaudah ibu ibu sendiri yang buat bukan saya loh bu iya 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 ini sugesti ibu sendiri yang buat sugesti di otak ibu di pikiran ibu membilangkan kalau ketemu soal lain bingung maka bingung lah ibu itu makanya cara terbaik untuk belajar adalah tetap optimis walaupun kita gagal ya wajar aja bu dunia ini gak sepertinya jadi ibu terus belajar ulangin saya harus lulus saya harus lulus ketemu soal itu saya harus bisa maka bisa lah ibu iya 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 benar pak iya betul pak amir pak amir pak amir pengalaman saya pak amir pak amir pengalaman saya yang kemarin pak kemarin saya itu sangat yakin sekali pak amir sangat menghubung-hubung semangat gak ada raku pak sama mengerjakan soal itu tidak ada keraguan yakin pokoknya yakin bisa tapi hasil itu satu bu faktor Allah yang menentukan bu iya betul pak nah dunia ini gak sesuai dengan apa yang kita harapkan disuruh disuruh oleh Allah disuruh oleh Tuhan kita terus berusaha ingat ibu iya pak betul kita gak boleh menyerah iya betul pak kalau kita menyerah jadi takdir itu di tangan Allah lagi kita sudah yakin ya kalau kita nyerah oke siap pak jadi walaupun ada enam kali tujuh kali jangan sampai nyerah bu ya siap pak semangat lagi ada keempatan ya kan pak lagi ada keempatan pasti kalau ibu nyerah-nyerah eh gak suka saya nyerah-nyerah tuh saya gak suka nyerah saya harus terus berusaha aja oke jangan tengok kawan lulus kawan lulus biarlah dia lulus hidup-hidup dia hidup-hidup kita beda lagi iya pak betul pak betul pak hidup orang beda dengan hidup kita benar benar pak benar jangan lagi motivasilah dirimu jangan kau tengok orang tengok orang gak unang-unang jangan tengok orang kita bersaing dengan diri kita lanjut ya pak paham ya lanjut semangat aja bu paham pak paham pak paham pak yang A diastolik oh salah dong A itu sistolik maksudnya salah kan begitulah cara jawab soal A sistolik benar tapi relaksasi ya salah ini kontraksi salah yang B diastolik benar relaksasi nyambung benar yang B diastolik benar kontraksi salah yang B sistolik salah oke sistolik kontraksi diastolik relaksasi bisa dipahami soal nomor ini bisa pak bisa pak lanjut 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 ya lanjut kita memahami lagi nih penyataannya benar A tadi apa sistolik sistolik diastolik kontraksi kontraksi dan relaksasi diastolik kontraksi diastolik relaksasi 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 A diastolik salah ya B sistolik salah ya B sistolik salah ya A sistolik benar benar jadi lanjut lanjut ini soalnya juga soalnya dulu kita dawakan dulu soal yang ini biar rena soal yang ini oke ini soalnya oke ntar dulu saya mutan dulu ya ada suara tadi suara yang lain oke ini sistolik ya sistolik itu kontrak kontraksi kontraksi sistolik kontraksi ini kontraksi bahasanya ya ini istirahat istirahat enak 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 yaudah ya ventricle bilih kan iya 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 oke lanjut lanjut pak oke ini lanjut ini soalnya menganalisis ini apa diastolk diastolik yang ada satunya salah ya kontraksi satunya salah salah nih kan 2 sama 3 2 sama 3 terjadi tekanan pada arteri apa suplai darah ini jawabannya nomor 2 ya 2 sama 3 jawabannya nih ya 2 4 5 satu lagi diastolik suplai darah aorta berhenti 1 per 10 ditambahin bu ya untuk diastol diastolik suplai darah ke aorta berhenti jiran-jiran waktu ditambahin ya materinya untuk diastolik kalau dia ada aorta aortanya berhent tambahin itu materi tambahan biasanya gak ada keluar tapi ada di soal yang up 4 up sebelumnya 4 up sebelumnya dia keluar aorta jadi tambahin kalau diastolik suplai darah ke aorta berhent berhenti 1 per 10 amin bisa pak nomor 5 ini benar 60 per 80 benar kalau diastolik pak patikan yang kemari soalnya ini saya ini ya udah bisa ya nih ya udah pak nanti kalau misalnya diastolik ini dia normalnya ini normalnya nah normalnya adalah 90 120 diastolik 60 kurang 60 sampai 80 itu diastoliknya ya 60 sampai 80 milimeter lagi itu tekanan darah diastolik misalnya ibu ke dokter nih tekanan darah ibu adalah 110 per 80 maka 110 itu adalah sistolik ibu normal gak? normal normal 80 adalah diastolik ibu diastolik normal gak? normal makanya ini 110 per 80 berarti ibu masih normal paham? normal kemarin ada keluar soalnya gitu pak iya ini soal upe soal upe 2 sebelumnya ada soal seperti ini keluar nih kemarin saya juga soal ini pak kemarin juga saya ada pak iya makanya ada kan soalnya kan ini kan ada kan soalnya pak kemarin juga ada soalnya ini pak 120 per 90 ini soalnya kan iya 120 per per 90 per 90 per 90 120 normal gak masih? normal normal pak tapi sistoliknya sistoliknya nor? tapi diastoliknya tidak normal apa namanya? hipertensi paham paham apalagi jantung soalnya nih 90 per 60 yaudah 60 kan di bawah kan masih normal kan? normal tapi sudah mengalami pusing-pusing berarti dia adalah hipotensi hipotensi berarti pak sedikit berarti yang 120 itu berarti diastolik ya pak? iya dia 120 sistolik oh sistolik yang di atas sistolik yang bawah diastolik oke 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 kita ada pak alhamdulillah kalau misalnya ketemu lagi 140 per 90 140 mana ini kan? iya hipertensi hipertensi stadium 1 di atas 160 stadium 2 darah tinggi tinggi paham soal kemarin keluar kan? ada keluar kan? ada pak bingung saya kemarin ada kalau sekarang berpaham pak kemarin itu gak paham sekarang ini bisa jawab ya bisa pak lanjut ya lanjut pak bentar di modul sudah ada ya ada pak ada sudah lengkap sekali sudah paham di soal latihan juga ada seperti ini ya pak saya siapkan untuk buat lulus lanjut lanjut kita lanjut ke soal yang ini oke kita lanjut ke soal yang mana ini dia yang terakhir ini oke ini diastolik mengalami priode diastolik ingat diastolik kanan-kanan ya kan? ya kan bu? diastolik kanan-kanan ya bu? ya kanan-kanan serambinya yang kontraksi atau serambinya yang menguncub karena di bilik di di sistolik sistolik biliknya yang menguncub kebalikan kebalikan di diastolik serambinya yang menguncub paham bu ya? paham tidak boleh keduanya menguncub tidak boleh keduanya mengembang paham? tidak paham tidak boleh keduanya menguncub tidak boleh keduanya mengembang harus salah satu menguncub Salah satu mengembang Oke ini Saya menekan dulu Supaya tidak ada suara Oke saya analis ya Serambi jantung menguncuk Bilik jantung mengembang Berarti benar Salah satu menguncuk Salah satu mengembang Paham ya Serambi jantung mengembang Bilik jantung mengembang Oh gak boleh Sama-sama mengem Mengembang Oke Serambi jantung mengembang Bilik jantung menguncuk Boleh Sama-sama Boleh pula Harus Harus beda Benar ya Serambi jantung menguncuk Ototnya menguncuk Salah Salah Mengembang menguncuk Cara bergantian Salah Gak boleh saling Saling tukar-tukar Paham Yang itu itu Paham ya Paham ya Jawabannya Serambi jantungnya Menguncuk Benar Jawabannya di stolik Yang A Kenapa Kalau serambi jantungnya Mengembang Bilik yang Mana nih Biliknya menguncuk Bilik menguncuk Hanya di sistolik Iya Sistolik Bilik yang menguncuk Atau bilik yang Menyempit Atau bilik yang kontraksi Itu di sistolik Maka yang C Sistolik Yang A adalah Diastolik Diastolik itu Biliknya mengembang Bilik apa? Bilik A Kanan Di kanan Diastolik Balikan ya Kalau yang C Bilik kirinya yang Menguncuk Gampang ya Jawabannya gampang ya Gampang jawabannya Bisa dipahamin? Bisa insyaallah Lanjut ya Lanjut 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 Pak Lanjut ya Sikit lagi Kita nanti Yang sulah rusuk Oke nih Sikit lagi Nah ini Ingat Kerja otot jantung Yang Pasal sistolik Ini soal UP ya Soal UP Lima UP yang sebelumnya nih Ingat Sistolik Biliknya yang Biliknya yang kontraksi Iya kan Iya Karyan bilik kontraksi Yang mana? Bilik Bilik Ini salah kan Ini kan Bilik Ini kan biliknya juga kan Bener kan Iya Ini salah ya Ini kiri 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 Relaksasi gak boleh ya Gak boleh ya Keduanya relaksasi Gak boleh Kanan kiri Gak boleh ya Gak boleh kanan kiri ya Salah Tinggal yang B Sama yang C Kenapa jawaban yang C Salah? Karena dua-duanya Terkontraksi Selamatnya kanan Dan ini juga gak boleh kanan Harusnya kiri Kiri Bisa dipahamin Kiri Bertanya pak Silahkan Berarti yang Serambi kiri Berelaksasi Dan Itu berarti Sistol sama diastol ya pak Ya enggak bu Yang B ini Hanya sistolik aja Sistolik Sistolik tadi bu Saya bilang Sistolik Pencet jerawat kiri Maka yang bermain Adalah jerawat kiri Pencet jerawat itu Otot jantung itu Ada otot jantung bilik Ada otot jantung serambi Maka yang bermain Kiri-kiri Serambi kiri Bilik kiri Kalau dia Yang sistolik Maka yang kiri-kiri Serambi kiri Relaksasi Bilik kiri Kontraksi Sudah selesai Ya Cara ingatnya gimana? Cara ingatnya gini aja Kalau bilik kiri Kontraksi Itu sistolik Maka serambi kirinya Relaksasi Kalau dia Dia diastolik Diastolik tadi apa? Kanan-kanan Bilik kanannya Mengembang Atau Relaksasi Maka serambi kanannya Menguncup Atau kontraksi Oke pak Udah paham pak Alhamdulillah Muncup Itu namanya Kontraksi Mengembang Itu namanya Sikit lagi Maham Maham Kalau ibu Mau pusing-pusing nanti Atau mau pusing-pusing pula Mau Bekerja Sini sudah banyak Soalnya Kan gitu Sudah bikin Bagus kan Tiga soal kan Tiga kan Tiga kan Ulang-ulang aja Ulang-ulang Oke Ulang-ulang saja Oke Biar enak Oke pak Sikit lagi Ketulang rusuk Biar supaya selesai nih Karena nih Inilah yang soal yang susah ya Untuk yang ini Kalau misalnya katrol Sama kalor tuh Bisa ditebak Misalnya gampang Ini gampang Yang susah yang ini Gampangnya bagi panggir Lebih Lebih apa Pusing dari yang kemarin pak ini Materinya Jantung Sama aja sih ibu Sama aja Konsepnya sama Sudah dijelaskan ibu Karena soalnya bu Soalnya ini kan Kenapa saya ngambil soalnya banyak kali gini Soalnya Karena konsepnya sama kan Iya Sama pak Ini diulang Kalau gak ditanya bilik-biliknya Maka ditanya prosesnya Urutannya Iya kan Kalau gak ditanya urutannya Maka analisnya Ya pak Soalnya gak ada berubah Konsepnya sama Ibu harus paham Bilik kiri Trambik kiri Sistolik Bilik kanan Trambik kanan Diasetolik Ibu harus paham itu aja Oke lanjut 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 Silahkan bu Tanya dulu Kemarin ini soal Saya salah ini Bentar Bentar Apa bu Silahkan Yang tekanan darah tadi Saya belum begitu paham Pak yang 90 per 60 Oke Saya ulangin Kenapa bisa jadi hipotensi Pak Makasih Yang ini kan bu Iya betul pak Betul 90 per 60 Itu normal kan bu Iya Normal Normal Iya Gangguan tekanan darah Hanya hipotensi Atau hipertensi Iya kan bu Iya betul sekali Di jawaban ini Tidak ada yang hipotensi Yang tidak ada Maksudnya di jawaban ini Cuma yang B Yang gangguan tekanan darah Yang lainnya gak ada Iya gak Penyakitnya Oh Iya Dan disini juga Dina merasa pusing Dan berkunang-kunang Artinya Bukan darah Artinya Hipotensi Paham bu Paham Pak 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 Dilihat 60 Ini Yang 60 Itu ya pak Makanya dibilangin Hipotensi Ya Karena dia Sering Kunang-kunang Kunang-kunang Per 60 Itu ya pak Iya enggak bu Ini kan masih normal Sembilan Normal 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 kan Kata kuncinya Kunang-kunang gitu ya pak Iya Tapi sudah Hampir mendekati Di bawah 90 kan Sudah hoyong lah itu Kalau hoyong Berarti hipotensi lah dia Iya Iya Paham Iya Pak 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 Amir Saya baru paham itu Tekanan darah Mengalami hipotensi Ternyata dia kurang darah Ya Hipotensi Hipotensi kurang darah Hipotensi kurang darah Hipotensi Naik Tekanan darah Tertinggi Sering marah ya Sering marah Makanya kalau ada orang hipotensi Nasi makan timun Ternyata dia kurang darah Ternyata dia kurang darah Kenasuk terlupa Kenasuk terlupa Semoga gak ada yang hipotensi Oke Tulang rusuk dan otot tulang dada Tulang rusuk dan tulang dada Adalah anatomi penyusun Singkat longga dada manusia Longga dada manusia itu Longga dada manusia Saya mutt dulu ya Saya mutt dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya mutt dulu Rongga dada manusia Terdiri oleh tulang rusuk dan tulang dada Sudah Saya ulangin sekali lagi Rongga dada manusia Terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada Berarti soalnya yang besuk Karena kisih-kisihnya rongga dada Penyusun tulang-rongga dada Adalah tulang rusuk dan tulang dada Kisih-kisihnya adalah Penyusun tulang-rongga dada Yang sendiri dari tulang rusuk dan tulang dada Kalau ibu tidak ditanya tulang rusuk Maka ibu ditanya tulang dada Kalau ibu tidak ditanya dua ini Maka ibu ditanya Tulang apa yang menyusun tulang roga dada Tulang rusuk dan tulang dada Berarti pahamin konsepnya Konsep apa? Tulang rusuk Dan konsep tulang dada Saya apain Yang mana tulang rusuk Yang mana tulang dada Saya pahamin dulu tulang rusuk Catatkanlah dulu tulang rusuk ya Tolong dicatat Tulang rusuk Kita bahas dulu tulang rusuk ya Tulang rusuk Tulang rusuk dibagi tiga Tulang rusuk sejati Rusuk palsu Dan rusuk melayang Tulang rusuk dibagi tiga Tidak bunda pengen lihat lagi Rusuk palsu Tapi main sama anak cowok juga Anak perempuan tapi lebih diri Limut dulu ya Tulang rusuk dibagi tiga Rusuk palsu Rusuk sejati Rusuk melayang Tulang dada ini bu Ini tulang dada yang ini Dari ini dari A A B C Ini tulang dada ya Dari sini ke bawah sini tulang dada Oke apa itu rusuk sejati Rusuk sejati ini adalah istri Bahasa pasarnya adalah istri Biar enak bu ya Biar gak pusing Istri itu melekat Melekat di suami Suami itu adalah tulang dada Dan tulang belakang Jadi rusuk sejati itu melekat di suami Melekat di suami adalah di tulang belakangnya Ini ya Sejati ini Dari sini Dari yang ini tanda panah ini Melekat di tulang belakang dan tulang dada Jadi ini rusuk sejati Itu tempat melekatnya di mana Di tulang belakang Tulang suami itu tulang belakang Dan tulang Dada suami Oke Jadi istri itu melekatnya Di tulang belakang dan tulang dada suami Berarti suami itu adalah Tulang belakang dan tulang dada Oke Depan dan belakang itu suami Oke ya istri Istri melekat di tulang belakang dan tulang dada Oke Kita bahas rusuk palsu Rusuk palsu itu artinya madu Madu itu istri kedua Madu istri kedua Ya biar paham Bu ya Biar ingat cepat Madu itu Madu itu mainnya main belakang Dan rusuk istri Main belakang dan rusuk istri Dia lengket di suami Dia hanya lengket di suami Di tulang belakangnya suami aja Dia main belakang Dan dia main belakang Madu itu Dan nusuk istri Nusuk apa pak? Dia nusuk istri disini Dia ikut bergabung dengan istri Tulang ini Tulang rusuk palsu ini Dari sini kemari Ya Dia nempel Atau nusuk rusuk atasnya Nih Dia nempel di tulang istri ini Nah Dia nempel disini Dia di tulang belakang Nempel dan rusuk atasnya Dan nempel di rusuk sejati Nempelnya di rusuk sejati Dia apa? Istri kan? Jadi madu itu Madu itu dia main belakang Dan nusuk istri Nusuk sejati kan gitu Oke Biar paham ya Rusuk melayang Ini selingkuhan 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 Melayang Melayang itu selingkuhan Selingkuhan itu artinya Dia nempelnya hanya pada suami Ya main belakang ya Main belakang gak nempel hanya suami Jadi dia main belakang aja Gak mau dia dekat istri-istrinya Karena selingkuhan Gak jelas Melayang itu gak jelas Gak nempel sama istri mudanya itu Pak Gak nempel juga Gak nempel Dia gak mau Bu Sama madunya Gak mau diganggu Bu Dia harus itu Dia harus lain Gak jelas Gak jelas melayang Melayang Karena lagi ramehnya tuh Pak Kalau kita gak pake bahasa pasar ngajar Ibu-ibu Bapak ini payah Pake bahasa teori-teori Gak usah Saya gak mau Bahasa pasar aja Oke Saya ulangin ya Rusuk sejati itu Tulang rusuk dulu ya Tulang rusuk Rusuk sejati itu istri Istri itu nempel pada suami Suami itu tulang belakang Dan tulang dada Paham ya Rusuk palsu itu ngadu Madu itu istri kedua Istri kedua itu nempelnya Pada suami tulang belakangnya Tulang suami Dan Rusuk istri Rusuk sejati Rusuk sejati Rusuk istri dia Oke Sedangkan selingkuhan Rusuk melayang Ini main belakang aja Dia nempel hanya main belakang Bagi tulang belakang Paham Berarti Yang selingkuhan itu Hanya menekat Di tulang belakang Iya betul Main belakang Makan saya main belakang Taukan saya Pak Kalau seperti ini Pak Mana pernah Mana pernah selingkuhan main depan Berarti di depannya terputus itu Pak Iya Bu Nggak pernah Enggak nempel di depannya terputus Nggak boleh Bu Nggak boleh Rusuk palsu Nggak Pak Kalau rusuk palsu itu Kan madu tadi Melekat di tulang belakang Dan dirusuk sejati Nggak ya Pak Nusuk istri Nusuk istri Nusuk 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 kan Bu Jadi nggak boleh ada madu Kenapa Nggak boleh ada madu Madu itu nusuk istri Nusuk pertama di tusuknya Iya kan Iya Paham Paham Daripada Daripada nusuk istri Daripada nusuk istri Bagus lingkuhan kan gitu Yang belakang aja Biar ingat Bu Nanti nggak boleh pusing Malah saya Paham 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 Kembali rusuk melayang Pak Paham 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 Saya hapus Boleh Dikata dulu Sudah Sudah Pak Selesai Sabar Pak Difoto dulu ya Biar kita masuk Turang dada suami Ya kan Biar mahal Hati-hati Pak Nikolas Sabar 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 Difoto dulu ya Pak Sabar Pak Dari mana Pak Maluku Pak Dari Flores Pak Flores Pak Salam dari Timur Pak Saya dari Barat Ya ya Flores Timur Silahkan Pak Sudah Oke sudah 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 Tulang suami Suami depan ya Dada ya Tulang dada suami Oke paham ya Ya Tulang dada ya Pak Sudah Kita bahas dari istri kan Sekarang kita bahas suaminya Tulang rusuk dari istri kan Iya Kita bahas tulang dada Suami Suami Atau tulang rusuk dari perempuan Tulang dada Kita bahas laki-laki ya Paham ya Paham Paham Pak Kita boleh tapus Boleh Boleh Kenapa kita bahas tulang dada Tulang dada adalah suami Tulang dada Tulang dada itu suami Tulang dada itu adalah suami Ya suami Atau laki-laki Bahasa lainnya laki-laki Suami lah Kenapa suami itu harus memiliki istri yang banyak Ini kita bahas ini Ini kita bahas Sudah enak ini Pak 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 Tulang dada ini adalah suami Kenapa dalam suami itu bisa memiliki poligami Karena Perhatikan Bu Karena disini Para perempuan tadi Para istri tadi Menempel Menempel Bu ya Pertama Ini namanya yang atas A A itu atas Bu ya A itu A Atas Tulang atas Berarti A itu Atas Atas itu bahasa lainnya Adalah hulu 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 Apas itu bahasa lain hulu Paham? Paham Terletak di atas Terletak di atas Yang nempel disini adalah istri pertama Dengan istri kedua Mantap Mantap Yang banyak Coba Tulangin ya Tulang Suami Dada tadi Nempel istri Istri sejati Satu dan dua Berarti nempel Tempat menempelnya Rusuk Tulang sejati dan Rusuk-rusuk dan Rusuk Sejati ibu Satu dan dua Sudah dipahamin Paham pak Paham Kalau main gini paham kita Suami-suami istri ini kan Ibu mau suka Mau enggak ya Biarkanlah Rusuk Badan Badan nih Sampai sini badan B Badan 3 4 5 6 7 8 7 3 4 5 6 7 Badan Badan nih Sampai sini Badan Badan itu terletak Di tengah Ya bu ya Di tengah Tempat menempelnya Istri nomor 3 3 4 6 4 4 Tulang badan 5 6 7 6 10 Tulang Maha Nanti pada Tempat menempelnya Rusuk 3 Sampai 4 3 Sampai 7 Paham Paham Ya bu Nah itu Siti Hawa Terbuat dari Tulang rusuk Iya Gak paham Gak paham Gak paham Gak rusuk berapa Jadi kita Rusuk sampai 7 Yang sejati Berarti istri Sampai 7 Ajak Sampai 7 istri Sudah Terus rusuk 8 Ini rusuk palsu Ini Si madu Madu Nempel Padu 8 10 9 8 Nempel dimana bu 7 ya Nempel di 7 Nempel di 7 Di 7 Nempel di 7 Berarti Rusuk 8 sampai 10 Ini nempel Di 7 Ya Sejak di 7 Di 7 Paham bu Paham Arti tulang badan Tempat menempelnya Rusuk 3 sampai 10 Sudah gitu aja Ya kan Iya kan Ya Sampai 10 Paham Paham Oke Ya Nah ini Ini gak dianggap nih Kasian deh loh gak dianggap Kasian deh Kasian deh Yang ketiga Yang ketiga adalah Tulang ini bu Tulang ini Tulang rawan Namanya bu Yang C itu Tulang rawan Tulang rawan Bahasa Itunya Tajam Tajam Jadi namanya Pedang Taju pedang Taju pedang Salat Makan Paham Paham Langsung otaknya Sudah bisa dipahami Bisa dipotong Biar kita lanjut bahas Kita gini Di taju pedang ya pak Ya yang ini bu Yang ini Taju pedangnya Paling bawah berarti Kalau taju pedang ya pak Ya Dia Ini taju pedang Yang kasihan melayang Gak jelas Gak ada dibahas kan Selinkuhan Kalau pedang Pasti dibawah Paham Paham Selinkuhan pak Apa ini Lanjut 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 Soalnya dibahas Hasil pemindahan Soal ibu kemana Ini soal ibu kemarin Ini dulu Soal yang UP Yang 2H2 lalu Hasil pemindahan Rosen menunjukkan Ada keretakan pada Tulang dada Manakah yang tulang dada P P Q S P S 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 Ini Hace Yang manakah Tulang rusuk Tulang rusuk Tulang rusuk Tulang R R R U C T 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 ini jawabannya rusuk ya rusuk ini jawabannya tulang dada saya dipahami lanjut lanjut saya bikin dulu saya foto dulu ini saya bikin dulu biar biar gampang disini biar langsung paham oke saya kecilkan dulu makan lah udah belum makan ya Allah belum makan pula terdapat ciri-ciri sebuah tulang terletak di bagian tengah terletak di bagian tengah tempat menempelnya ketiga ketujuh lapan sepuluh berarti itu tulang badan tulang badan 8 sampai 3 sampai 10 badan tulang badan 3 sampai 10 badan tanya pak pak tanya pak amir bedanya tulang badan sama tulang dada apa pak ya tulang badan dan tulang dada wow dada itu dibagi tiga 10 tadi pak baru ada badan awan 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 badan yang ketiga dan tujuh oh iya oke oke itu istri 1 istri 2 badan itu istri 3 sampai 10 10 iya 10 tajam badan paling bawah aman pak aman 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 pak tulang badan 3 sampai 10 iya istri 3 sampai 10 iya punya istri pening kepala sudah istri sudah nah ini perhatikan gambar di bawah ini ibu nomor 1 dulu gambar apa sih 2 gambar apa sih 3 gambar apa sih rusuk 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 yang ini apa 2 badan nomor 3 4 tadi pedang 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 4 3 belakang 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 jadi jawab bu rusuk rusuk ini salah nih salah salah rusuk tukang dada ini salah ya tadi pedang ya nomor 2 salah ya jawabannya A belakang bener bener ya paham lanjut lanjut paham tempat penyusun rongga tulang penyusun rongga dada apakah bener tulang dada dan tulang rusuk bener ya tulang dada bener ya tulang dada benerkah tulang hulu badan tajuk pedang apakah tulang rusuk dari istri sejati madu dan tajuk pedang 1 2 3 bener bener tulang hulu tempat menempelnya istri 1 dan istri istri 2 dan istri 2 2 dan istri 3 sampai 10 rusuk rusuk sejati nempel selalu sama suami belakang dan tulang belakang tulang belakang suami dan tulang belakang tulang belakang suami dan tulang dada dada palsu si madu nempel hanya si pada siapa tulang belakang sama istri 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 rusuk melayang rusuk belakang 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 lingkuhan lingkuhan belakang suami paham paham yang belum mula gitu lingkuhan belakang rongga dada berfungsi melindungi organ dalam seperti paru-paru jantung rongga dada terdiri oleh tulang rusuk dan dada tulang rusuk dan dada suami dan is risik itu istri dadan dadan suami suami di hari berarti benar benar kan yang melindungi hati yang melindungi paru-paru suami paru-paru rumah tangga jantung hati rumah tangga organ rumah tangga adalah suami dan is suami dan istri berarti harus melengkah 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 jangan ada yang madu sama seling puhanan gitu iya paham paham cocok kan kalau itu paham cocok bagus banget ini langsung ke soal tulang badan tempat menempelnya istri berapa tiga tiga sampai sepuluh tiga sampai sepuluh tiga empat ya benar iya benar paham cepat pahamnya nih pak yang retak adalah rusuk rusuk itu istri yang mana istri istri yang R R T U R S R R T U R T U T U kalau yang rusak dada suami yang rusak Peggy 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 S S Peggy S Paham Paham Pak Paham Pak Berarti gak boleh rusak kenapa gak boleh rusak suami karena istrinya rusak ya kan iya kenapa istri gak boleh rusak karena suamanya juga rusak ya kan iya pak paling melengkapi pak paham dua-duanya gak boleh rusak pak iya bahwa paling melengkapi pak paling melengkapi harus terakhir gampang udah ngertinya saya rongga dada dibentuk oleh tulang antara lain tulang yang melekat tulang dada dan tulang punggung siapakah istri yang melekat tadi yang melekat dengan suami paling awal yang nikahnya jelas susuk sejati istri sejati lah yang merawat suami iya istri sejati yang merawat dua suami suami gak pernah istri kedua melawat suami yang pertama yang merawat suami adalah istri pertama istri pertama besok kita lanjut dengan gini ya gampang ini gak usah pening-pending bu saya pake logika ya besok pake logi jika nih pak amir mohon maaf yang kemarin saya itu kan di rumah sakit seharian pulang malam gak bisa mengikuti ada pengunjungnya yang pertama nanti saya upload juga di facebook di youtube sudah saya upload dulu sudah saya upload sudah pak udah saya sudah nonton pak nanti ini saya upload juga ya saya upload juga nih oke oke ya pak iya selesai terima kasih sampai gak makan bu gara-gara pelajar gak makan hancur kita iya iya terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu besok oke terima kasih